Saya percaya juga ada firman Tuhan yang baru buat setiap kita di tempat ini yang akan disampaikan oleh Pastor kita terkasih, Pastor Zulfillion. Let's welcome Pastor Z. Amen. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan kami bersyukur untuk hari yang baru, kami bersyukur untuk season yang baru. Kami butuh berkatmu ya Rauh Kudus supaya kami boleh menyelami kedalaman daripada firmanmu dan kami ada disini bukan hanya untuk knowledge, bukan hanya untuk revelation tetapi kami ada disini untuk transformation ya Tuhan. So kami minta Rauh Kudus, Engkau menjama setiap hati pikiran kami Engkau angkat setiap kepenatan, kelelahan dan semua gangguan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus biar hati kami boleh fokus hanya kepadamu dan kami mau nyatakan hari ini bahwa hati kami adalah tanah yang subur dimana benih firmanmu akan tumbuh subur dan berakar dan bertumbuh kuat dan besar dan memberikan buah ya Tuhan. Dan kami mau nyatakan hari ini ya Tuhan bahwa iman akan bangkit di tengah-tengah perkumpulan umatmu di dalam hati setiap umatmu dan kami nyatakan bahwa pengharapan akan tumbuh subur ya Tuhan pengharapan akan setiap janji firmanmu yang adalah ya dan amin dalam nama Tuhan Yesus dan semua orang Tuhan yang percaya katakan amin amin haleluya, shalom kita masuk ke season yang baru Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan exciting sekali hari, apa namanya, November, sebenarnya fall mulanya bulan apa Pastor Ronald? bulan lalu udah mulai ya tapi kayaknya kalau buat saya seolah-olah tuh baru sah fall kalau udah masuk November biasanya gitu ya dan November ini adalah season yang kita sebut Thanksgiving gitu ya so saya mau memulai seri yang baru bersama dengan Pastor Ronald kita mau bicara banyak mengenai gratitude dan generosity jadi hati yang bersyukur yang penuh pengucapan syukur dan kemurahan hati gitu ya so kita November ini biasa kita melayani atau merayakan apa yang disebut Thanksgiving semua katakan sama-sama Thanksgiving Thanksgiving ya simple banget tapi seringkali artinya tuh larut di dalam hal-hal yang lain yang gak ada hubungan ya sebenarnya dengan Thanksgiving jadi hari ini bulan ini kita mau dedikasikan untuk bener-bener kita kembali kepada arti sesungguhnya dan karena ini alkitabiah sekali bukan sekedar sejarah atau tradisi dari bangsa Amerika tapi menurut saya ini adalah tradisi dari apa ini adalah harusnya kepercayaan atau pola hidup atau pola keberimanan dari orang-orang percaya ya Thanksgiving ini dari dua penggalan kata thanks dan giving yang pertama thanks itu memberikan arti bahwa mengenai gratefulness gitu ya atau gratitude ya jadi bersyukur gitu orang kalau bersyukur itu adalah orang yang berterima kasih orang yang berterima kasih itu penuh dengan ucapan syukur nah tapi yang bikin kata ini jadi powerful adalah karena sebenarnya dua kata ini menjadi satu kata merupakan kata sebab akibat gitu ya karena kita dipenuhi dengan gratitude maka kita menjadi generous makanya kita giving gitu ya jadi bukan cuma sekedar kita thanksgiving itu giving thanks bukan cuma sekedar memberikan ucapan syukur tetapi arti daripada thanksgiving ini sebenarnya lebih daripada sekedar merasa bersyukur atau bersyukur tetapi berbuat sesuatu oleh karena rasa bersyukur yang dialami sebenarnya ini juga konsisten dengan sejarah daripada perayaan thanksgiving ya bagaimana the first colony di Plymouth itu kalau bukan karena kebaikan atau kemurahan daripada the Wampanoag tribe itu ya gak mungkin mereka bisa last through the winter gitu ya tapi oleh karena ada the kindness of the indigenous people the first nation yang boleh membagikan gitu ya bermurah hati sehingga mereka bisa survive gitu dan thrive sampai menjadi nation seperti kita sekarang ini gitu ya itulah akar daripada perayaan thanksgiving jadi karena kita bersyukur makanya kita menjadi bermurah hati gitu ya apa namanya jadi makanya bulan ini kita mau bicara mengenai dua tema ini gratitude sama generosity ya grateful sama generous saya mau memulai dengan pernyataan ini dan saya ingin setiap daripada kita boleh menerima dan menyelami kebenaran dari pernyataan ini adalah bahwa the ultimate expression of gratitude is generosity gitu ya jadi luapan ekspresi yang paling apa namanya nyata yang paling utuh dan jujur daripada hati yang mengucap syukur itu adalah dalam bentuk kemurahan hati gitu generous gitu kalau anda mau catat boleh dari buka dari Lukas pasal yang ke 7 ayat 36 sampai 47 atau dari Matius 18 ayat 21 sampai dengan 35 itu kontras ya yang pertama Lukas 7 ayat 36-47 berbicara pada saat Tuhan Yesus itu masuk ke rumah Simon orang Farisi dan disitu seorang wanita yang berdosa datang dan dia membawa apa namanya pualam alabaster yang berisi minyak wangi yang sangat mahal gitu yang diperkirakan tuh harganya senilai dengan gaji 1 tahun gitu ya yang terjadi kemudian perempuan ini menangis di kaki Yesus dia mencuci kaki Yesus dengan air matanya gitu ya atau kalau menurut apa namanya lagu pop di Amerika cry a river gitu ya dia misalnya untuk air mata bisa mencuci kaki nangisnya banjir badang sampai dicuci kemudian dia keringkan dengan rambutnya gitu ya rambut itu di dalam tradisi orang-orang zaman dulu berbicara mahkota berbicara kehormatan gitu ya jadi dia pakai untuk mengeringkan kaki Yesus dan kemudian dia pecahkan pualamnya itu dan dia meminyaki kaki Yesus jadi ini bukan seperti botol parfum pakai aerosol yang bisa disemprot terus berhenti atau ada ditutup lagi enggak ya kalau bajana ala basur udah dipecahkan harus dipakai semuanya enggak bisa disimpan lagi gitu ya jadi one use gitu ya one time use itu luar biasa ya dan orang-orang disitu bilang wah kalau Yesus ini benar-benar Nabi harusnya dia tahu ini perempuan siapa gitu ini perempuan enggak benar gitu ya punya reputasi dan pendosa Yesus jawab dengan perumpamaan dia bilang ada orang yang berhutang 500 dolar ada orang yang berhutang 50 dolar dua-duanya diampuni terus Yesus bertanya kepada mereka yang apa apa ya istilahnya yang complain di dalam hati gitu ya yang punya pikiran negatif terhadap Yesus dia bilang menurut kamu yang lebih grateful yang mana yang diampuni 500 atau 50 mereka semua jawab ya tentunya yang diampuni lebih banyak itu yang akan lebih punya namanya gratitude nah seperti itulah kemudian Tuhan Yesus bilang ayat 47 Tuhan Yesus bilang sebab itu aku berkata kepadamu dosanya yang banyak ini telah diampuni sebab ia telah banyak berbuat kasih tetapi orang yang sedikit diampuni sedikit juga ia berbuat kasih saya seneng banget karena di dalam bahasa Inggris pada saat kita pardoning other people's offense itu ada kata gift juga di dalamnya makanya dikatakan forgive itu ya jadi Tuhan Yesus bilang barang siapa banyak diampuni dia akan banyak mengampuni barang siapa banyak mendapat mercy dia akan menjadi merciful gitu ya jadi ini yang menjadi dasar daripada pernyataan ini orang yang benar-benar bukan cuma ngomong dia bersyukur banyak orang ngomong bersyukur tetapi kelakuannya sesudahnya itu membuktikan apakah benar dia bersyukur atau enggak nah kalau menurut Alkitab orang yang benar-benar bersyukur itu bukan cuma yang ngomong bukan yang cuma sekedar gembar-gembar hashtag blessed blessed life gitu ya blessed humble break gitu bukannya itu itu cuma ngomong tetapi the real measure of one's gratitude atau grateful heart itu tampak daripada kemurahannya dia generosity it may start in the private in the internal of your heart but it never stop at your heart it always flows out and it touches other people mulainya dari hati pribadi tapi enggak pernah berhenti di situ itu akan keluar dan menyentuh orang lain the ultimate expression of gratitude is generosity enggak bisa kamu bilang bersyukur tetapi kamu tidak orang lain kalau menurut definisi Alkitab orang yang benar bersyukur itu kesudahannya akibat daripada dia bersyukur itu impacting other people namely karena dia merasa dia ini sudah banyak diberkati maka dia ambil keputusan untuk memberkati nah ini konsisten dengan yang namanya Abrahamic covenant atau perjanjian Abraham di kejadian 12 ayat 2 semua katakan I'm blessed anda yakin anda diberkati nah kalau anda yakin dan anda terima dan anda amini anda harus tahu ada purpose nya daripada anda diberkati kejadian 12 ayat 2 bilang I will bless you so that you will be a blessing of other people jadi so what you know you are blessed are you grateful of it bersyukur gak bersyukur oke the ultimate expression of your gratitude itu is not in just you oh ya aku diberkati aku diberkati sepanjang hidupku diberkati nah terus apa what's the result of you being blessed just you being blessed enggak gitu loh jadi orang yang diberkati itu dia itu the measure of dia punya thankfulness adalah dengan cara aku juga mau memberkati orang lain the ultimate expression of gratitude is generosity matius 18 ayat 21 35 nih kontrasnya orang yang berhutang few billion dollars dipanggil sama raja yang dia utangi dia bilang kamu akan saya masukkan penjara karena kamu gak bisa bayar ingat itu ya kemudian dia katakan please be patient dia ngomong gitu have mercy give me time I will pay the king being merciful instead of giving him what he asked which is more time itu dia apa kan dia hampuni utangnya betul ya few billion dollars in modern conversion kemudian dia keluar di tengah gak jauh dari rumahnya raja itu di gate dia bertemu temannya yang berhutang beberapa ribu dolar dia langsung cekik itu grab him by the throat kalau di Alkitab katakan dia dicekik dia bilang bayar utangmu atau aku akan masukkan kau penjara sampai kamu bayar jadi he issues the same threat tapi he does not have the same mercy temannya juga ngomong hal yang sama please be patient give me time I will pay tapi dia gak mau kasihani ya kita tau lah akhir ceritanya gimana ya itu kontrasnya jadi orang itu bisa sama-sama mengalami mercy belum tentu dia jadi generous tetapi the real ultimate expression of gratitude itu adalah generosity kalau orang cuma confess doang cuma pamer doang cuma publish di instastories atau di social media thread oh blessed hashtag blessed ya menurut saya boleh-boleh aja sah-sah aja tapi that's not the ultimate expression of gratitude because in the bible the ultimate gratitude the ultimate expression of gratitude is in the form of generosity flowing out of you out of you karena belum pernah ada buah makan pohon makan buahnya sendiri itu gak ada pernah lihat pohon apel makan buahnya sendiri enggak buah itu selalu dinikmati oleh entity yang asing yang bukan dari pohonnya jadi kita diberkati supaya kita jadi berkat buat orang lain we are grateful so that we can be generous to other people as an overflowing of our blessedness nah ini ini menurut saya adalah ekspresi yang tepat dan tidak boleh dilupakan buat setiap daripada anda dan saya kita gak cukup cuma bilang oh ya praise God pastor saya bersyukur saya bersyukur gak bisa Tuhan gak minta kamu cuma menyadari berkatmu dan mensyukuri Tuhan mau kamu sadar berkat itu untuk apa gitu ya jadi makanya thanksgiving ini bukan cuma sekedar gratitude tapi juga generosity generosity praise God kamu sadar kamu diberkati what's next what's next men jadi saya mau bawa kita ke teks utama daripada bulan ini mari kita buka sama-sama Amsal pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-24 Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-24 wow oke Amsal 11 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-26 Amsal 11 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-26 dikatakan begini ada yang menyebar harta tetapi bertambah ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum siapa menahan gandum ia dikutuki orang tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum saya mau bacakan kepada anda dari New King James Version dia bilang begini jadi Tuhan Yesus ini kalau ngomong sesuatu dia selalu sesuaikan dengan audiens dimana dia ngomong jadi karena waktu penulisan daripada ayat ini masyarakat disitu pada umumnya adalah masyarakat agraris atau agriculture jadi dia ngomong juga dalam konteks agriculture sebenarnya bahasa Indonesia agak kurang tepat dibilang apa namanya menyebar harta gitu ya karena menurut saya lebih tepat ini dari analogi menyebar menebarkan benih gitu loh ya karena dia dia berusaha appeal to apa namanya mindset daripada orang lokal disitu there is one who scares yet increase more kita tahu kalau dalam segi apa bercocok tanam semakin banyak kamu menebarkan benih semakin banyak apa semakin banyak hasil tuayanmu di dalam kitab korintus juga dibilang begitu barang siapa banyak menabur dia akan banyak menuai gitu loh tetapi dibilang barang siapa ada ada orang yang withholds what is more than is right but instead of gaining more from their withholding malah menjadi poverty itu loh kemudian dikatakan the generous soul will be made rich there it is again bukan orang yang bersyukur akan dibuat kaya loh baca lagi disitu it did not say that a grateful person will be made rich no 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 read it again apa dibilang a generous person generous soul will be made rich jadi grateful is a good beginning but that's not that should not be the end penuh ucapan syukur bersyukur itu baik tapi yang Tuhan mau adalah pengucapan syukur yang berbuah menjadi satu tindakan nyata memberkati orang lain it's not just gratefulness it is generosity generosity should be the end product of your gratitude the generous soul will be made rich bukan the grateful soul and he who waters will also be waters himself there it is again farming analogy kalau kamu nih menyiram kamu menyirami kamu akan disiram kembali gitu loh nah dikatakan the people will curse him who withholds grain jadi zaman dulu kalau orang yang punya pamnenan dan dia punya apa lumbung yang besar storehouse dan dia simpen benihnya dan gandumnya pada saat kelaparan datang dia gak mau jual karena dia berusaha drive up the price itu kejahatan banget di jaman di jaman waktu itu itu merupakan kejahatan yang besar itu hoarding apa namanya ada istilahnya tuh menimbun gitu ya supaya harganya makin naik itu kejahatan di jaman itu tapi dibilang kamu diberkatilah orang yang yang apa gak menimbun tapi justru menjual karena concernnya bukan profit tapi the livelihood of other people kehidupan daripada orang lain nah saya mau baca versi daripada the message translation wah ini keren banget ini coba baca sama-sama ya message translation bilang gini the world of the generous gets larger and larger the world of the stingy ouch itu gets smaller and smaller the one who blesses others is abundantly blessed ingat ya the one who blesses bukan the one who is grateful those who help others are help ingat we are blessed so that we can be a blessing for other people curses on those who drive a hard bargain but blessing on all who play fair and square ini selama bulan ini kita akan bedah akan coba perdalami lagi disini ada beberapa kata yang luar biasa ya selain daripada perbandingan yang nyata dari generous sama stingy disitu juga ada satu kata yang penting itu the world karena setiap daripada kita ini punya dunianya masing-masing betul gak kita punya ruang lingkup masing-masing our world involves not just physical world external tapi juga kita punya mindset kita punya worldview kita punya principle kita punya philosophy dan apa yang Alkitab katakan orang yang pada dasarnya murah hati itu dunianya akan semakin besar dan semakin besar dan semakin besar tetapi orang yang kikir yang stingy yang pelit itu dunianya akan menjadi semakin kecil semakin kecil semakin kecil semakin kecil jadi cuma tinggal akhirnya tinggal I me mine myself udah itu aja dunianya akan menjadi semakin kecil saya bisa saksikan kepada anda dan anda sendiri juga sudah menjadi saksi bahwa pelayanan ini dibangun oleh karena kita mempunyai wawasan yang besar dan kita memiliki pemikiran untuk memberkati orang lain bukan hanya buat diri kita sendiri segala sesuatu yang hanya berpusat kepada diri kita sendiri hanya satu tapi firman Tuhan katakan benih itu kalau mati dia akan menjadi banyak benih mati itu diapain ditanam ditaburkan gitu it's good that you are grateful but if you're not generous it remains one that generosity will remain on you you will die as a generous person but not a fruitful person it's your choice but one day we will have to be accountable to God and we will have to give kita harus memberi pertanggungan jauh kepada Tuhan akan waktu kehidupan dan semua hal yang Tuhan sudah pernah percayakan kepada kita whenever you look at it that way the word thanksgiving should really bother you it should change and challenge you to the very core saya sangat diberkati dengan perkataan dari seorang martir yaitu Jim Elliot dia adalah martir kepada suku Indian Wawarani di pedalaman Amazon dia bersama dengan rekannya itu memiloti pesawat kecil untuk mendarat di pedalaman dan mereka menjadi martir karena dibunuh oleh warga yang mereka berusaha selamatkan di tombak ada yang dipanah tapi padahal mereka mereka buah senjata mereka buah senapan tetapi dari awal senapan itu cuma diberikan tembakan peringatan bukan untuk menembak orang statementnya mereka itu adalah we are more ready to die than them kami siap mati mereka yang belum waktunya jangan sampai mereka yang mati mending kita yang mati dan Jim Elliot bilang begini he is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose orang yang apa ya he is no fool maksudnya orang yang the people who give what he cannot keep to gain what he cannot lose is wise orang yang hikmat orang bijak adalah orang yang bijak yang memberikan hal yang tahu dia gak akan bisa keep whenever you are giving your life pada saat anda memberikan hidup anda anda tahu pada mulanya memang hidup anda itu bukan milik anda itu bukan buat anda keep itu milik Tuhan he is a fool if he is trying to keep what he knows he cannot keep but he is no fool who gives what he cannot keep jadi Jim dan temannya sadar bahwa hidupnya itu bukan milik dia jadi gak perlu disimpen give it away tapi dia tahu in return he is going to gain things that he cannot lose he is talking about eternal life he is talking about the life beyond this life now that's wisdom itu loh jadi generosity ini berbicara mengenai apa mengenai wisdom karena kita tahu berkat yang kita milik ini bukan buat kita keep akan hilang betul pernah lihat peti mati atau mobil jenazah di belakangnya ada U-Haul truck gak ada semua yang kamu miliki sekarang ini akan habis disini kamu gak bisa bawa waktu Rockefeller meninggal pelayat tuh nanya sama accountant pribadinya how much did Rockefeller left berapa banyak yang John B. Rockefeller tinggalkan accountantnya bilang all he left all gak ada yang dibawa ke surga kita kalau orang Chinese punya tradisi ya pemakaman bakar apa tuh mansion bakar BMW kertas-kertas gitu ya you know hopefully pakai FedEx sampai disana well we all know that's not the case we cannot keep it jadi apa yang Tuhan berikan buat kamu disini ya buat kamu pakai disini sadly ada banyak daripada kita yang lahir full dan die full sebagai orang percaya goal kita adalah to be born full but to die empty because everything that God gave to us we use it all for God for his people and for the kingdom he is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose that is generosity it's all in here cara berpikir kita karena jujur aja banyak daripada kita yang hatinya udah lebih terikat kepada berkat duniawi kita I'm grateful of my home don't get me wrong but my home is not going to keep me from serving God and serving the people of God rumah mau dicakepin sampai apa mau dikasih emas gitu rumputnya mau diapain gak akan selesai pada awalnya Tuhan memberikan rumah kepada saya supaya saya bisa cukup istirahat supaya saya bisa melayani Tuhan pada saat hati saya lebih melekat kepada rumah daripada kepada Tuhan yang memberikan saya rumah supaya saya bisa melayani dia dengan baik menurut saya itu udah terbalik hatinya udah berubah hal yang salah bisa anda aplikasikan kepada pekerjaan bahkan kepada pasangan saya gak katakan jangan mengasih istri jangan mengasih suami jangan mengasih anak-anakmu tapi anything that takes away the place of God and his mission you know you cannot keep it you're gonna lose it firman Tuhan katakan barang siapa berusaha menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya barang siapa kehilangan nyawanya oleh karena Tuhan dia akan mendapatkannya lagi di dalam kekekalan amin nah ini yang disebut heavenly principle atau treasure principle coba buka sama-sama matius pasal 13 ayat yang keempat puluh empat Tuhan Yesus kalau ngomong kan banyak pakai perumpamaan parable ini perumpamaan yang keren banget tapi ini perumpamaan yang short banget hanya satu ayat ini luar biasa matius 13 ayat yang keempat puluh empat dibilang begini hal kerajaan surga itu apa seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi oleh sebab sukacitanya pergi lah ya menjual seluruh miliknya lalu apa membeli ladang itu jadi untuk mendapat harta yang terpendam itu dia harus membeli apa dulu ladang dimana harta itu berada betul ya ya kan dan untuk bisa membeli ladang dimana harta itu berada dia harus apa menjual semua harta ini kok pada malu-malu hari yang jauh baru kenal saya atau gimana jadi lihat ya anda perhatikan ya ini luar biasa hal kerajaan surga semua maharta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu ya ini luar biasa this is you know the treasure the hidden treasure gitu ya nah saya mau ajak anda untuk mengalami ini pada saat Alkitab berbicara about generosity pada saat Alkitab berbicara untuk memberi supaya pada saat anda memberi anda akan semakin kelimpahan ini prinsip yang asing ini prinsip yang asing dan ini bukan prinsip yang 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 populer di dunia ini betul ya kalau di dunia ini dari kecil aja kalau anda sekolah di Indonesia tuh ngambil kelas apa pelajaran mata pelajaran ekonomi tuh diajarkan prinsip dasar ekonomi gitu dengan modal sekecilnya mendapatkan apa keuntungan yang sebesar-besar ini dari kecil udah diajarin gitu iya kan jadi pada saat kita berhadapan dengan hikmat Tuhan diajarinnya gak begitu ini tabrakan logika ini logical collision gitu loh nah sekarang tinggal yang mana yang kita mau terima gitu loh iya kan makanya sering dikatakan ini treasure yang hidden gitu karena seringkali tertutup terkubur di atas segala filosofi dunia ajaran tradisi atau ajaran daripada keluarga gitu loh tetapi pada saat anda menemukan kebenaran yang sesungguhnya yang terkubur itu nah ini yang luar biasa adalah kata in his joy in his joy itu dia kembali dia menjual segala-galanya tidak dengan paksaan tapi dengan suka cita in his joy kita hari ini bulan ini akan bicara banyak mengenai generosity bicara tentang giving kita gak mau tapi membuat orang memberi karena dengan ketakutan seringkali dari kitab maliaki dipakai dan diajarkan diinterpretasi kamu akan kena kutuk kamu membohongi Tuhan merampok kita mengajarkan kita Yesus itu senang dengan cheerful giver cheerful giver bukan dreadful giver bukan orang yang terpaksa nah ternyata memang di dalam prinsip daripada hidden treasure dan treasure principle jelas dibilang in his joy dia tidak merasa kehilangan segalanya untuk mendapatkan sesuatu yang kekal itu sesuatu yang paksaan buat dia itu prinsip ini hidden this is a treasure a gem but it's hidden in order for you to get it you need to uncover it in order for you to have the right to uncover it you have to lose everything that you have that you already have so that you have the power to gain what you will have bapak ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan ini kalau dalam kerajaan Tuhan memang kita bicaranya potensial dan kita harus percaya kalau kita ngomong potensial yang ngomong pastor Ronald ya belum tentu dia bisa guarantee tetapi kalau bicara potensial dan future yang ngomong Tuhan pemegang alam semesta yang adalah sama dulu sekarang dan selamanya you can take his word to the bank you can believe him you can promise him karena dia katakan bumi dan akhirnya akan berlalu dulu baru aku gagal aku gak akan gagal bumi dan akhir pun berlalu firmanku tidak akan pernah gagal gitu loh jadi saya mau ajak setiap daripada anda untuk 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 beralih kepada prinsip Tuhan gitu loh beralih dan percaya kita harus korbankan segalanya kita harus seperti orang ini di dalam soya cita menjual segalanya untuk bisa mendapatkan sesuatu yang yang sebenarnya adalah treasure yang terkubur gitu loh ya ini prinsip yang tidak populer gitu loh kita harus berpikir bahwa harta yang terpendam ini dari Matius 13 ini sedang berbicara mengenai true and lasting treasure yang kita temukan di dalam Kristus di dalam Injilnya dan di dalam kerajaan kekal daripada Tuhan untuk mendapatkan ini relakan kamu kehilangan segalanya tetapi percayalah bahwa kamu tidak akan kehilangan kamu akan mendapatkan yang lebih banyak daripada apa yang kamu korbankan untuk mendapatkan ini pada saat kamu percaya kepada prinsip Tuhan pada saat kamu percaya kepada firman Tuhan dan kamu untuk melakukannya mengorbankan segala sesuatu yang kamu sudah miliki atau kamu sudah percaya atau kamu sudah pegang teguh selama ini percayalah kamu tidak kehilangan there are those who scatters but are more blessed the world of the generous keeps getting larger and larger kalau anda perhatikan ini sudah di data Tuhan Yesus itu selama pelayanannya itu dia banyak bicara mengenai apa namanya mengenai uang dan kepemilikan money and possession daripada bicara mengenai surga dan neraka saya gak mengada-ada 15% of everything Christ said relate to the topic of money and possession why do you think it is because di dalam firman Tuhan ada itu dibilang the roots of evil is the love of money betul the roots of evil the love of money is the roots of evil dan kita tahu bahwa kita ini perlu untuk menabung mencari harta yang akan kekal bukan yang disini nah jadi ini nih ini luar biasa sekali gitu loh kenapa why karena ada suatu koneksi fundamental antara kehidupan rohani kita dengan bagaimana cara kita berpikir dan mengelola keuangan gak bisa dipisahkan gak bisa dipisahkan segi penilaian kita terhadap sesuatu dan cara kita mengelola atau memandang kepemilikan itu gak bisa dipisahkan daripada kita punya kehidupan kerohanian anda bisa lihat di Alkitab ada begitu banyak pengajaran mengenai ini kalau anda ingat waktu Yohanes Pembaptis pertama kali melayani di Lukas 3 ayat 7-14 anda bisa catat aja itu Yohanes Pembaptis berhobat dan semua orang hatinya tuh apa ya convicted dan pada bertobat dan mereka bertanya kepada Yohanes Pembaptis dia bilang what should we do dan apa yang harus kami lakukan jadi dia udah denger message kan Yohanes hobatnya keras tuh bertobatlah sebab kerajaan Tuhan sudah datang betul gak itu gak main-main Yohanes Pembaptis bukan gembala dia penginjil jadi dia gak he does not means word he said like it is gitu tapi orang pada bertobat kemudian mereka bertanya what should we do ini jawabannya Yohanes Pembaptis dia bilang begini John answered anyone who has two shirts should share with the one who has none barang siapa memiliki dua helai baju harus membaginya kepada orang yang tidak memiliki and anyone who has food should do the same dan barang siapa memiliki makanan lebih harus membaginya juga kemudian ayat 12 even tax collectors came to be baptized bahkan para bea cukai pun datang begitu ya untuk 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 di baptis terus dia ngomong mereka ngomong guru apa yang harus kami lakukan Yohanes jawab jangan mengumpulkan atau meminta lebih daripada yang harus kamu kumpulkan do not collect any more than you are required to ya kan kemudian ayat 14 some soldiers ask him beberapa prajurit nih prajurit romawi mungkin atau juga prajurit dari penjaga baik gitu ya what should we do semuanya nanyanya sama oke gue convicted nih gue harus bertobat terus gue harus ngapain gitu ya kan Yohanes jawab kepada prajurit don't extort money jangan meres and don't accuse people falsely dan jangan menuduh orang memfitnah orang karena zaman dulu kalau orang mau memfitnah orang lain tinggal pakai tentara zaman sekarang juga gak beda sih ya di Indonesia disini gak mungkin be content with your pay nah ini lucu waktu mereka tanya kepada Yohanes what should we do mereka tidak sedang bertanya apa yang bagaimana caranya kami mengelola keuangan dengan baik betul gak mereka ini lagi bertobat dan mereka bertanya what should we do mereka ini sedang bertanya bagaimana caranya kami mendemonstrasikan bukti daripada transformasi rohani di dalam hidup kami jawabannya Yesus adalah seperti itu kenapa respons daripada Yesus itu berpusat kepada mengenai hal materi dan kepemilikan ownership possessions karena bagaimana kita memandang materi uang dan kepemilikan kita itu central to our spiritual life erat hubungannya dengan kita punya spiritual life gak berhenti sampai disitu banyak di ayat firman Tuhan Sakeus ingat Sakeus bukan Lazarus ya Sakeus Sakeus juga begitu Sakeus ngomong kepada Tuhan Yesus Tuhan ini setengah daripada uangku aku daripada milikku aku berikan kepada dia ngomong begitu dan kalau ada orang yang yang aku yang aku apa yang aku tipu aku akan kembalikan waktu dia ngomong gitu Yesus ngomong apa di Luka 19 Yesus bilang begini today salvation has come to this house wow ini ngomong Yesus loh bukan murid Yesus yang ngomong jadi approachnya Sakeus ini terhadap cara dia memandang kepemilikan dan materi itu membuktikan the ultimate expression of gratitude is what is generosity orang gampang ngaku blessed oh iya gue bersyukur perhatikan apa yang dia perbuat sesudah itu karena itulah bukti bahwa dia sungguh-sungguh bersyukur bahwa dia sungguh-sungguh grateful ini Sakeus mendapatkan positive praise dari Tuhan Yesus dan mendapatkan validasi ini orang benar sudah berubah hidupnya kenapa? karena hatinya tidak lagi dimiliki oleh kekayaannya sekarang baru hatinya ada di Tuhan kitab kisah para rasul pasal 2 ayat 45 pasal 4 ayat 32 sampai 35 menceritakan bagaimana di gereja mula-mula yang di jamaah Tuhan bertobat penurah kudus mereka menjual harta miliknya dan dibagi-bagikan untuk orang-orang yang membutuhkan lucu ya? kenapa kok tidak diseritakan mereka yang menerima Tuhan Yesus bertobat dan melayani di gereja Tuhan mereka setia mendoakan mereka mengunjungi orang sakit enggak tapi kenapa kok yang diomong itu mereka menjual harta miliknya dan membagi-bagikan kepada orang lain yang membutuhkan kenapa? saya enggak tahu kenapa tapi mungkin penjelasan simple saya my simple understanding mungkin karena sebelumnya bukan mereka yang memiliki itu tapi mereka yang dimiliki oleh itu they don't own those money and riches but they were the one that is owned by their money and riches hello makanya begitu mereka under new management dimiliki oleh Tuhan Yesus uang kepemilikan itu tidak lagi menguasai mereka buat mereka enggak ada artinya oh lu butuh ini ambil kita seringkali kalau udah gini wah that's radical faith tahu enggak kata radical itu artinya akar dasar jadi sebenarnya basic jadi sebenarnya generasity itu bukan orang yang udah aduh imannya tingkat sultan bukan orang yang di jamah Tuhan itu punya radical generasity begitu mereka semakin terekspos dengan agamawi atau religion itu yang membuat luntur generasity ini di Ephesus waktu orang-orang tukang sihir orang-orang penyembah berhala bertobat orang-orang tukang sihir itu mereka bawa buku-buku magicnya mereka mereka bakar di hadapan para rasul itu diperkirakan kalau di estimate zaman sekarang buku-buku itu harganya jutaan dolar karena hati mereka udah tidak melekat disitu lagi he is no fool who give what he cannot keep to gain what he cannot loss janda yang miskin yang memberikan dua keping Tuhan Yesus bilang dia memberikan seluruh hartanya ini di Alkitab Tuhan Yesus ngomongin komennya gak jauh-jauh dari itu nah kontrasnya Tuhan Yesus menegur orang kaya yang muda ingat yang dia simpen semua kekayaannya buat dia dia katakan aku akan membangun memperbesar lumbungku dan aku akan bangun ini bangun itu dan besok aku akan kesini besok aku akan melakukan itu Tuhan Yesus katakan you fool today your life is going to be taken from you and what is there for you ini semua yang kamu bangun buat apa terus ya kan kemudian orang kaya yang muda anda ingat itu dia bilang apa yang harus aku lakukan untuk mendapat hidup yang kekal semua ditaati semuanya udah besar dari Sunday school semuanya Tuhan Yesus katakan kalau kamu sempurna jual semuanya bagi-bagi dan dia sedih kenapa dia sedih ya karena clear sebenarnya dia punya iman tidak melekat kepada Tuhan tetapi kepada kebendaan dan itulah yang menjadi centrality of our spiritual faith di dalam Kristus mengenai money and possession itu sentral gak bisa dipisahkan siapa yang memiliki hatimu siapa yang kamu miliki itu sangat sentral lebih dalam lagi mengenai treasure principle ini kita bisa baca di dalam Matthew pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 sampai ke-24 nah disini lebih jelas lagi karena ada perbandingannya kalau tadi ada perbandingan antara generous dan stingy orang yang murah hati dan orang yang kikir disini ada perbandingan mengenai treasures in heaven sama treasures in earth disini jelas Tuhan bilang do not store up for yourself treasure on earth where much ferments destroy dimana ngengat karat tikus dan maling ini akan mencurinya tetapi kumpulkan bagimu harta di surga kumpulkan bagimu harta di surga dimana disitu kamu tidak akan kehilangan gitu loh ya jadi sebenarnya tau gak kita gak akan hidup disini selamanya ada lain gak kaget kan ya saya bilang gini ini iman kita we're just here passing 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 on kita gak akan tinggal selamanya kita nih sedang menuju kepada kekekalan and the thing is you can prepare you can deposit kamu bisa ini firman Tuhan bukan bukan perkataan saya store up for yourself tidak dibilang kumpulkanlah buat pelayanan misi di surga gak ada di surga udah gak ada pelayanan misi lagi store up for who for your mom disana enggak for yourself God has no problem with soul ownership for self as long as it is something that is prepared for heaven bukan on earth store for yourself treasure in heaven where mods and vermin do not destroy and where thieves do not break and steal nah prinsip ini adalah prinsip yang mungkin asing buat dunia di dunia ini hemat pangkal kaya dengan modal yang sekecil-kecilnya berusaha meraih keuntungan sebesar-besarnya iya kan irit, irit, irit supaya kamu akan lebih banyak nah prinsip seperti ini terkubur di atas prinsip populer yang seperti itu atau yang versi rohaninya oh kita harus memberi tapi kita harus berhikmat memberi iya kan ya dimana di Alkitab itu ayatnya seringkali kita pakai ayat itu untuk tidak mau memberi dan selektif coba cari di firman Tuhan kalau kamu jujur cari ada dimana itu dibilang jangan membuang apa oh pasukan jangan membuang apa mutiara kekandang babi itu gak bicara tentang pemberi itu bicara tentang hal yang lain konteks 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 is everything gak ada konteksnya the only context about giving is that you have to be liberal giver itu di Alkitab dan satu-satunya kali kata liberal dipakai adalah di dalam konteks memberi liberal giver liberal politics i don't know but liberal giving that's for sure ada itu di situ ini konteks yang asing tapi ini adalah treasure that you need to sell everything so that you can subscribe to this buy this get this by all means whatever you can do maybe to believe in the true fullness of the word of God you need to let go of everything you have believed in the past you need to sell everything so that you can get and when you do get that make no mistake friends it is treasure jangan anggap enteng kita gak tahu saya mau tutup dengan cerita ini mungkin yang disini banyak yang masih terlalu mudah untuk mengingat atau tahu bahkan even pernah denger tapi zaman dulu tuh kita gak nonton streaming betul ya ada yang cukup mengerti apa yang saya maksud disini zaman dulu kita tuh nonton yang namanya videotape gitu ya ada yang tahu gedenya seperti potongan roti gitu ya kalau udah panas mandek gak bisa keluar itu jaman dulu kita semua rental jaman dulu rentalnya kalau di Indonesia banyak di ITC kalau di Amerika jaman dulu ada satu pemain besar namanya blockbuster tahu ya blockbuster blockbuster ini company giant at the peak tahun 2004 itu dia punya 9.094 toko ya apa namanya udah gitu apa namanya membekerjakan 84.300 orang luar biasa sekali jaman dulu tuh begitu kita ke toko nyewa nah tidak lama sesudah itu ada satu startup yang mulai yang bernama Netflix dan Netflix ini memulai bisnis model yang baru bukan nyewa bukan nyewa apa namanya VCR atau apa videotape tapi dia menyewa DVD belum even Blu-ray DVD dan platformnya online ini sesuatu saya inget banget ini internet baru booming gitu loh ini konsep baru banget orang mau milihnya tuh online internet aja masih setengah mati tuh dial up nah ternyata tahun 2000 itu Netflix sempat approach Blockbuster minta tawarkan Blockbuster untuk lu beli deh Netflix berapa nilainya udah deh beli deh murah lah 50 juta dolar 50 juta dolar dan waktu itu CEO-nya Blockbuster menolak karena dia rasa it's a very small niche in the business jadi pangsak pasarnya kecil banget lah ini gak akan gak akan ini lah gak akan hebat lah sama seperti engineer-nya Kodak waktu sama seperti CEO dan board director-nya Kodak waktu salah satu engineer-nya datang ke mereka katakan ini loh digital camera this is the future ah no no that will never fly digital camera hari gini siapa yang masih pake film apa yang terjadi mereka tolak karena waktu itu juga Netflix not doing good losing money tapi Netflix terus berhasil transition into digital era in reverse blockbuster gak berhasil transition and then collapse tahun 2010 bankrupt dan sampai sekarang ya udah gak ada Netflix as of July 2017 apa yang tadinya 50 juta dolar itu sudah memiliki 103,95 juta pelanggan di seluruh dunia dan revenue-nya 8,8 juta 8,8 miliar dolar billion miliar jadi apa yang mulanya dari DVD rental menjadi movie streaming company akhirnya jadi apa movie production mereka sekarang bikin film sendiri squid game anyone saya mending spicy salted squid sih daripada squid game squid game itu ditonton oleh 142 juta di 142 juta household across the world squid game ini dari Netflix ini dari Netflix you know how much Netflix is worth now as of October missed opportunity coba kalau blockbuster waktu itu beli gocap ah murah itu at that time 50 juta itu pocket change buat blockbuster pocket change imagine where they be now kita gak Netflix blockbuster you want to blockbuster and chill gak Netflix and chill bener ini gila but they missed the opportunity because they look down on it gak tau I mean imagine you stumbling on a treasure but oh man to get it I have to sell what I already have and I kinda love what I already have eh you know what maybe old and beaten anyway eh just leave it for the next person to find not realizing that you just lost the discovery of your life whoever stumble upon God stumble upon life don't ever miss that don't ever miss the opportunity saya mau ajak kepada anda jangan anggap rendah ini pewahyuan firman Tuhan dan prinsip firman Tuhan meskipun itu tidak populer meskipun untuk menerima itu anda perlu meninggalkan semuanya tapi ini adalah kehidupan nah satu lagi ilustrasi ya kita semua tau sejarah Amerika ada yang namanya perang perang saudara inget ya dari tahun 1861 sampai 1865 antara south sama north gitu ya yang menang siapa yang menang north ya yang north kan union yang south confederate yang lulus disini jangan diam aja dong ini saya gak lulus disini nih high school ya kan suppose coba bayangkan seandainya anda ini adalah orang dari north pro north tetapi karena perang anda stuck di south jadi harus hidup di south harus beraktivitas di south gitu ya berarti kan setiap hari mata uangnya pakai dulu kan waktu perang itu ada dua mata uang tuh union money sama confederate money ya kan suppose anda stuck dan anda accumulate a lot of confederate money while you're there tapi you are seeing the way the world turns and you know for sure it is undeniable that the north will win and south will lose and south is losing gitu ya kan and then udah tau nih satu saat south akan lose and when they lose the money will be toilet paper betul gak the problem is you already accumulate a lot because apparently you're doing so good di south gitu loh ya kan you have a lot of confederate money nih now if you are smart and you have the knowledge and you know you can see it that they're losing and the north is win and pretty soon their law is gonna be the law of the south as well and their money is gonna be the money of the north the south if you're smart what you do is you take all your confederate money you cash it in convert it to the union money betul gak just keep enough confederate dollar for your day-to-day betul gak ya kan you keep enough just for you to meet a day-to-day need nah ini as a christian you have inside knowledge for sure that heaven is coming this world is not your home this world is not forever this world is losing heaven is gaining and soon heaven is going to rule soon you're going to transition into eternity whole different ball game whole different currencies and all the money that you have here will be mean to nothing zero toilet paper but there is a way that you can salvage your loss and you can cash it in and you can convert it ya ini yang dibilang jangan mengumpulkan harta di dunia kumpulkan harta di surga cash it in bro convert it tebar kebaikan tolong sesamamu berikan kepada yang membutuhkan jangan memikirkan dirimu sendiri tolong orang lain berilah maka kamu akan diberi the world of the generous is getting larger and larger but the world of the stingy is only getting smaller and smaller and smaller so what you have the nicest sneaker now simpen aja di lemari dalam 5 tahun udah pecah-pecah kulitnya so what you have the nicest clothing you only the one who gets to enjoy but when you give your money for those who are in need mereka yang kelaparan mereka yang membutuhkan mereka yang gak bisa bayar listrik mereka yang gak bisa bayar sekolah mereka yang tidak bisa bayar cicilan rumah mereka yang tidak bisa bayar cicilan mobil mereka yang tidak bisa beli kebutuhan mereka yang sedang butuh mungkin kamu jadi gak punya uang tetapi kamu punya kebahagiaan karena kamu melihat orang ini tertolong itulah artinya kamu lagi convert you are of earthly currency you are actually converting it into a heavenly currency ini bukan saya yang ngomong ini Alkitab yang ngomong you know this world is losing you know this world is losing you know heaven is gaining you be a fool to hold on to your earthly things and not convert it into treasures in heaven only encourage you church this is the ultimate insider trip insider tip kalau di stock itu kan kalau terdapat tip dari karyawan dalam itu namanya insider trading atau insider tip kita as a christian kita punya bocoran ini udah firman Tuhan ngomong saya berharap hari ini anda jangan melanggap ini lucu wah firmannya menyegarkan bagus hari ini pastor saya berharap ini bisa menchallenge your popular belief dan membuat anda berubah the ultimate expression the ultimate expression of gratefulness is generosity I'm not impressed with you reposting the verses or whatever you know but for me when your life begin to change when other people begin to be blessed because your life has changed your mindset has changed that is worth all the yelling the trip the tarik murat you know because being grateful is a start but what's next you gotta be generous because that's the ultimate expression amen anda belajar sesuatu hari ini amen I wanna challenge you are you gonna keep it or are you gonna cash it in there's a treasure that await you and I hope that you're not gonna hold on too long until it's too late mari mari kita menjadi umat Tuhan yang bukan hanya sekedar diberkati tapi memberkati bukan hanya sekedar bersyukur tetapi juga memberkati orang lain not just grateful not just live with gratitude but we are generous filled with generosity touching people everywhere transforming life everywhere let's pray Lord help us oh God so that kami boleh menerima perkataan firmanmu kami sudah dengar ayat ini berkali-kali kami sudah dengar ayat ini sering ya Tuhan tapi hamba berdoa biar hari ini kami boleh sungguh-sungguh menerima perkataan firmanmu roh kudus jamah roh kudus jamah setiap hati daripada umatmu supaya mereka boleh mendengarkan firmanmu dan percaya dan menerima dan bukan hanya sekedar mengetahui atau penuh dengan pewahyuan penuh dengan pengetahuan tapi mereka boleh bertindak mereka boleh berbuat supaya mereka boleh sadar karena firmanmu katakan jangan kamu menimbun hartamu di dunia ini firman Tuhan katakan for where your treasure is there your heart will be no one can serve two masters tidak ada yang bisa melayani dua Tuhan either you will hate the one and love the other or you will be devoted to the one and despise the other you cannot serve both God and money selamat berdoa hari ini Tuhan dan kau boleh menjama setiap jemaatmu boleh menguatkan mereka hari ini biar kami boleh transform by the renewing of our mind that we may know the will of God the good the perfect and the acceptable will of God in Jesus name Amen Amen Amen